Yang pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Market Corner, kita masih akan membahas dan berdialog dengan Pak Raditio Fajar Arianto. Beliau ini adalah area of excellence international business, Universitas Pelita Harapan. Pembahasan kita masih mengenai sistem kemitraan dan peluang bisnisnya. Terakhir tadi kita bicara soal brand awareness. Pak Radit tadi bicara bahwa brand awareness ini penting sekali untuk meningkatkan kualitas produk agar banyak sekali para investor atau para pebisnis yang ini bermitra. Pak, boleh disebutkan nggak apa saja faktor-faktor yang harus kita lalui atau harus kita bicarakan dengan mitra bisnis kita selain brand awareness untuk meningkatkan ekspansi bisnis kita itu? Iya, misalnya dalam kontrak franchising ya, itu komunikasi itu adalah hal utama, hal pokok ya. Di mana di dalam komunikasi itu diharapkan adanya keterbukaan, satu ya, dari franchiser dan franchise-nya gitu. Lalu ada kesamaan kepentingan ya, shared interest yang dibagi. Lalu yang ketiga, itu mereka harus memiliki mental yang reseptif terhadap ide-ide baru. Jadi mau mendengarkan, baik franchiser maupun franchise-nya, mereka bisa saling bertukar pikiran dan mendengarkan satu dengan yang lain. Nah, komunikasi ini penting, kenapa? Karena kontrak yang di atas kertas itu tidak berarti apa-apa jika tanpa komunikasi yang baik. Nah, ini menurut saya adalah hal yang bisa membantu atau memperkuat jalannya operasional suatu franchise di semua bidang, Pak. Baik, saya tadi kembali lagi kepada sistem dan mekanisme mengenai peluang dari sistem kemitraan ini. Kita mengenal ada sistem bagi hasil, kemudian peluang usaha, dan ada juga boat atau build, operation, and transfer gitu yang biasa dilakukan oleh bisnis property. Ini sebenarnya sistemnya seperti apa, Pak? Untuk sistem misalnya seperti BOT ya, nah ini sebenarnya hakikatnya mereka sebenarnya membagi resiko antara sebuah property yang bidangnya adalah membangun gitu, dengan operation-nya nanti gitu ya. Nah, kenapa? Karena biasanya di bisnis property ini dibutuhkan modal yang sangat besar, dibutuhkan marketing yang sangat kuat, dan branding yang sangat kuat. Dan kalau segala sesuatunya harus dilakukan oleh satu pihak saja, maka bisnis ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Masing-masing ada banyak fungsi yang bisa memecah konsentrasi kita di dalam membuat produk, yaitu building the product, menjadi produk yang excellent gitu, dengan memarketingkan produk ini atau memasarkan produk ini. Sehingga biasanya dibagi dua, ada satu pihak yaitu mereka membangun gitu, dan mereka biasanya diberi hak setelah membangun itu mengelola sampai beberapa tahun. Kemudian jika habis masa kontraknya, maka pihak yang lain yang biasanya memiliki lahan misalnya, dia akan mengelola gitu, bisnis property ini. Sehingga dia bisa mendapatkan revenue dari operasional atau maintenance dari bisnis property-nya. Itu kira-kira Mbak untuk sistem BOT. Baik, Pak Radityo. Lalu kalau kita lihat sekarang banyak sekali bisnis dari sisi startup digital begitu ya, di Indonesia sangat menjamur sekali. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bisnis atau sistem kemitraan berjalan di sana. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui pola kemitraan yang benar dan menguntungkan? Yang pertama itu kita membutuhkan konsentrasi atau fokus khususnya pada 2 sampai, sorry, 3 bulan sampai dengan 2 tahun pertama atau 24 bulan pertama. Kenapa? Karena sebenarnya bisnis franchising yang mengadopsi startup atau memanfaatkan internet connections, ini membutuhkan core kompetensi yang berbeda. Di satu sisi kita harus fokus terhadap bagaimana kita meng-create bisnis kita, di sisi yang lain kita harus fokus terhadap bagaimana memasarkan produk kita. Saran dari saya satu-satu gitu ya, jadi yang pertama adalah membuat produk yang orang lain itu memandang sebagai produk yang baik atau service ya. Sehingga apa? Kita mengharapkan worth of mouth. Jikalau kita akhirnya memanfaatkan internet menjadi satu sarana untuk kita memasarkan produk kita, itu akan mengkonfirmasi produk yang sudah baik, yang kita sudah deliver kepada customer. Jadi saran saya tetap bahwa produknya itu harus baik gitu, because apa ya, ada pepatan mengatakan good product sell itself gitu ya. Jadi produk yang baik itu menjual dirinya sendiri, sehingga marketing itu hanya akan membuat produknya menjadi terkonfirmasi bahwa memang produk ini baik. Itu langkah yang berikutnya saya rasa. Baiklah, terima kasih Pak Radityo untuk tips dan juga informasinya. Untuk Anda yang mungkin mau mencoba sistem kemitraan, bisa juga mencontoh tips-tips yang tadi diberikan oleh Pak Radityo Fajar Arianto. Itu dia pemirsa, wawancara saya dengan Bapak Radityo Fajar Arianto, Area of Excellence International Business, Universitas Pelita Harapan. Saat lagi Market Corner akan segera kembali dengan informasi ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.